Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada kali ini saya sedang merakit yang kemarin ya driver SOCL 506 2U kalau kemarin saya tes menggunakan trafo kemarin 5A 45 ya 5A 45 dan sekarang saya merakitnya menggunakan smps double smps ya jadi setiap driver saya kasih smps sendiri-sendiri smps ini 15 ampere ya 15 ampere per smps ya dengan tegangan eh 65 volt DC jadi untuk diketahui bagi pemula kalau smps itu keluarannya sudah DC ya sudah DC jadi eh banyak yang tanya di video ya mungkin belum tahu eh mas smps perlu ditambai eh elko atau kayak kit PSU atau tidak Nah itu banyak pertanyaan seperti itu jadi smps keluarannya sudah DC sudah searah main plus ground ya jadi eh keluarannya sudah main plus dan ground simetris jadi kita tinggal colok aja ke driver tidak perlu menambah lagi eh elko atau dioda ya jadi tinggal kita colok aja nah seperti di depan saya ini ya ini ground ya tinggal tancap ke ground seperti ini karena saya pakai soket ya pakai soket nah seperti ini skun soket skun ya ground dari ground ground menuju ground dari main nih main negative lalu ini kabel positif ya kita tinggal tancapkan saja seperti ini ya ya lalu yang sebelah kiri ground ya ground nah tinggal kita tancapkan saja seperti ini kalau sudah di tes ya nah kemarin sudah saya tes sudah oke tinggal kita tancapkan kita masukkan box seperti ini positif masuk ke positif negatif 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 nah nanti untuk yang tengah ini adalah jalur speaker nanti yang tengah ini kebetulan speaker ini kebetulan speaker nya atau kabelnya belum saya pasang skun jadi masih proses ya nah ini kabel untuk speaker channel A channel A channel A channel B ini nanti saya kasih sekun ya soket tinggal masukkan lalu yang sebelah sini juga ini nah ini juga belum saya pasang ya nanti akan saya pasang tinggal tancapkan saja nah untuk mainnya ini nanti ground ya ini untuk negatif dari speaker atau kita pasang di ground bisa ya lalu untuk kipas kipas untuk SMPS ini sudah disediakan 12V ya jadi disini ya ini ini ada tegangan 12V ya kalau dipakai untuk eh power kelas D disini disediakan untuk kipas dan disini ada untuk tegangan bias nah disini nih ini untuk tegangan bias ya yang ini untuk kipas disini ada tegangan 12V juga untuk kipas jadi kita tidak pusing lagi membuat PSU sendiri untuk menurunkan tegangan untuk kipasnya ya jadi sudah disediakan di SMPS nya lalu kemudian ini bok 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 ini bukan yang kemarin ya ini bok sudah lama ya jadi ini saya tambahin spikon ini hanya spikon untuk inputnya tetap memakai RCA ya kalau yang bok baru kemarin sudah saya kasih input Canon XLR ya jadi seperti ini nanti ya beda ya boknya ya ini tipe M270 tuh yang kemarin tipe M290 jadi saya ulangi lagi untuk SMPS tidak perlu menggunakan seperti ini kit PSU seperti ini ya dia tidak perlu kalau kita pakai trafo donut seperti ini baru kita pakai PSU ya oke eh sekian dulu video saya nanti setelah selesai perakitan akan saya tes pakai speaker lagi terima kasih sudah menonton video saya eh silahkan subscribe yang belum subscribe ya komentar isi komentar mau tanya monggo silahkan setelah masa saya bisa menjawab akan saya jawab Oke lor Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai tetap semangat selamat menikmati